sepekan terakhir masyarakat diebohkan dengan naiknya harga garam di pasaran seiring dengan naiknya harga garam tersebut stok garam di beberapa daerah saat ini mulai menipis dan dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan garam meski demikian, Dinas Koperindak Batanghari mengklaim stok garam di kalangan penjual saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar Kepala Bidang Perdagangan Koperindak Batanghari Suparno menjelaskan meskipun telah terjadi kenaikan harga garam hingga berujung kelangkaan garam di sejumlah daerah namun hal ini belum begitu dirasakan oleh sejumlah kalangan penjual yang ada di Batanghari pasalnya untuk stok maupun pasokan garam sendiri sejauh ini masih terbilang aman dan terkecukupi Sementara itu Suparno tidak mengungkiri jika harga garam saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi persoalan ini tidak begitu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat pengingat kenaikan harga tersebut masih relatif terjangkau oleh masyarakat Untuk saat ini dampaknya di mata masyarakat khususnya konsumen pengguna garam relatif masih belum signifikan artinya karena di peredaran pasar khususnya ketuk-ketuk masih tersedia garam meskipun harga relatif sudah mulai naik tapi perlu garam bersut masih bisa dijangkau harganya dan tersedia di pasaran Sebelumnya para pedagang pasar tradisional Batanghari sempat mengeluhkan kenaikan harga jual garam Harga garam ukuran 800 gram yang sebelumnya 3.000 rupiah kini menjadi 5.000 rupiah Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan